Juga kebutuhannya konsumen, orang-orang itu lebih butuh makanan daripada koran. Lihat kok, di mana-mana orang susah dapat kerja, sarjana banyak yang nganggur, apalagi cuma tamatan esema. Makanya, banyak yang jadi pekerja kasar dan membutuhkan banyak energi. Sementara, energi hanya diperoleh dari makanan, bukan dari koran. Oh penjual gorengan, sekarang ini kita hidup di jaman globalisasi, yaitu jaman pembangunan, bukan di jaman batu. Yang cuma memikirkan bagaimana mencari makanan saja. Kita sebagai manusia, butuh informasi, butuh berita, bukan kayak gamas. Memang, tiap hari saya dengar radio gamas. Bukan radio gamas, gampunga. Apa kepala? Makanya gaul kok, gamasih itu, gamasih itu, gamasih informasi kayak kaum itu. Apakah itu gamasih informasi? Tau ah. Koran-koran, berita hangat-berita hangat. Berita hangat apalagi, Pak? Jadi, todek kebakaran di jalan masak gani. Penyebab kebakaran bermula dari seorang penjual gorengan, yang dengan lalai meninggalkan gorengannya, sehingga kumpurnya meletupkan, hampir menewaskan seorang penjual gorengan. Eh, dedek, balik-balik aja kok. Masa gara-gara penjual gorengan tak bisa terjadi kebakaran? Tidak mungkin. Bila mah kok, kalo ini bersama saya, kalo dilaku jualanku daripada jualanku. Makanya, yang ku jual kertas, mau diapa kertas, paling-paling sudah dibaca, masih jadi mie pengkus gorenganku. Ki, sorry lah. Kau tau kan, pada koran bekas, selain menjadi pembungkus gorengan, bisa juga jadi pembungkus sontolok, pembungkus gorengan, dan juga pembungkus mayat. Bukan pak, selain jadi pembungkus, kertas bekas juga bisa didaur ulang kembali, seperti dibuat mingkai foto, maling, mading, dan lain-lain, seperti yang dibuat di sekolahku toh. Iya deh, bagus tak tau. Bukan maling bu, tapi mading, majalah dinding. Ngomong-ngomong, sekolah di mana kok dek? SMA 2020 kumbang. Oh, memang anak-anak SMA 2020 kumbang. Terpintar. Iya dong. Sementara itu, di sebuah tempat yang lain, Indah dan Rina lagi gelisah menunggu temannya, yang lagi pergi membeli gorengan. Jangan bergedi, janganlah merana, hanya gara-gara, diputuskan cinta, di luar-gara. Eh dedeh, lama nih tuana semua, andai ku tau, lama begini, indah ku suruh dibeli gorengan, tapi ku suruh beli pesawat terbang. Sabar kita uwa, jauh kita pergi belikan itu gorengan, kah? Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, dari mana mokok? Lama mu beli gorengan, di mana mokok beli itu? Ini eh gorenganmu, Sorry, lama kata di Cez, ada kejadian seru. Kejadian apa sih deh itu? Yona, ada mulut kita di penjual gorengan sama penjual koran, kah? Eh dedeh, sudah mideh, ya kok kok urus gitu? By the way, anyway, busway, ya tidak dipergilah si Nelly kah? Nelly siapa? Itu eh, si Nelly cah. Ku dengar berita, kecelakaan ki bedek cucunya. Ica, teman tak, di mana dikecelakaan, kodong, apa yang tak berat ki lagi? Bukan kecelakaan kendaraan, tapi kecelakaan anak gaul gitu loh, maksud lo? Itu eh, habis di luar di kaki bedek. Oh, jadi gue mesti bilang, wah gitu, yaudah, tsunami, abis-balis pergi jengukki. Sementara itu, di sebuah rumah, terjadi percakapan antara bapak, ibu, dan anaknya. bu, sini ke duleng. Apa se, Dem? Nggak melihat paket sibuk mencuci toh? Jangan makin dulu panggil-panggil, Kak. Sebentar malam tiba, jatah-jatah. Oke, ceritanya ke duleng. Apa? Mau katanya ki, itu, anak tak Aceh, tambah tesemam itu? Iya, Kak. Kenapa, Ika? Gimana bedek mau kuliah? Mau kukasih kuliah, supaya tidak, seperti gindonya. Eh, Dede, panglaknya bicara, kau iya, S3 tonjoko, sekolah sampai SD. Nah, sudah, panggil mi anakmu. Aceh, oh Aceh. What's up, Papa, Mama. Dari mana mau ke itu, namun aja murid kalian? Ya, gitu, eh, dari kayak ini main futsal, Pak. Astaga, cewek ku itu, Begini, mau katanya kau, mau kau kuliah atau langsung mau kau saja kupaboting? Eh, kuliah dong, masa? Kika? Mana kau mau kuliah, nak? Jangan, kau mau kau kuliah di kebidanku. Kenapa kau mau kuliah di sana? Supaya bisa kau kasih keluar anak, Pak. Eh, kalau kasih keluar anak gitu, Mama, lu nanda kuliah tonji. Eh, masuk pun, supaya bisa kau bantu orang melahirkan. Hah? Aku jadi sandromat bagian, Sementara itu, di sebuah rumah, Nenek Rinca sedang asik mendengarkan musik dengan headsetnya. Selamat menikmati. yang kasih keluar anak-anaknya. Dia mulai bikin-bikin dia yang terbulu. Eh, sorry, nah, anda kuliah kok, lagi ajib-ajib kak ini. Kalau ku dengar dengar gini lagu, kayak kembali muda, Kak. Ada di Ica, Nenek. Oh, ada di, nah, tunggu kepanggilan kona. Ica, ada temanmu datang. eh, kawan-kawan. Sorry, nak, Ica, mengganggu kak ini, mojak jengukki. Nye, kita dengar-dengar dapat di bedeng musibah. Iya, kawan, gara-gara salah gaul mah ini. Muka dibilang anak gaul, eh, hasilnya di gaul lima. Sampai nak, misal sekali kak. Apa? Rahul mana ki? Gaul ne, G-A-U-L ga. Oh, syahrul. Eh, dede, datang misen to ngolongan nenekku. Eh, kawan, janganin kaya saya, misal semur hidup ki itu, cukup saya saja yang jadi korban. Iya, sabar ke paling kawan, nah. Iya, cek, makasih, nah. Pak, pamit maki pang dulu, nah. Waalaikumsalam. Eh, 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 titi DJ, hati-hati di jalan. Iya, nek. Eh, 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 titi Sondora, hati-hati kesandung orang. Iya, eh, 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 apa lagi, nek? titi Buspa. Apa itu, nek? Artis lho, eh. Kenapa dulu deh? Makanya, kalau mau mengikuti perkembangan modernisasi, tidak mesti dengan pergaulan bebas, lihat mini akibatnya, budaya kita adalah budaya yang menjunjun tinggi nilai moral dan agama. Ingat, ingat, tinggi. Wes, ini mampu semua yang selesai bidra warta. Yeay. Itulah tadi persembahan drama dari Bengkel Seni SMA Negeri 20 Kumba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.